Dibetuk oleh sekumpulan orang yang peduli dengan keselamatan, yang peduli dengan anak-anak, terutama anak-anak kita yang masih berada di lingkungan sekolah, agar tidak menjadi korban kecelakaan. KMSK dibetuk oleh Jenderal Perhubungan Darat, Direktur-Jenderal Perhubungan Darat pada tanggal 11 Oktober 2011 di Kota Sainteraya, Kota Surakarta. Pembentuk itu bermula dari 13 orang. 13 orang terkiri dari Kepala Kelurahan, Kepala PAUD, Kepala Sekolah, SB, Al-Islam, dan dari Binas Perhubungan Kota Surakarta. Dan saya kebetulan pewakili dari masyarakat, dan pembentukan itu saya ditunjuk atau dipasra untuk menjadi ketua KMSK, yang pertama itu diberi nama Maju Besar. Perkembangan dari KMSK dari tahun kebelakang sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah mempunyai 68 anggota. 60 anggota yang berkomitmen untuk menjaga tanah kita, untuk menghindari bahaya kelangkaan. Apa yang dilakukan dari 68 anggota itu? Yaitu yang pertama melakukan sosialisasi di Kavri Gai setiap hari minggu. Tapi selama satu tahun kita berkomitmen entah itu ada orang, entah itu tidak dari KMSK itu akan bersosialisasi terus di Kavri Gai di Kota Solo. Terus kita melakukan lomba-lomba untuk anggota agar lebih percaya kepada kita. Dan kita juga memberikan lomba pelukis, lomba mewarnai, terus sosialisasi dikat RT atau RW, itu sering kita lakukan. Terus kita sosialisasi di tingkat kelurah, sosialisasi sekolah SMP, SD, sosialisasi di lingkungan, melalui kalau di Solo itu terkenal dengan beda, sedangannya kita sosialisasi di wintahkan-wintahkan itu. Itu kalau di sini seperti... Angkeringan mas Uji mulas. Angkeringan ya? Nah, angkeringan atau kalau di sini seperti... Warung Tenda. Warung Tenda. Terus asosialisasi melalui media sosial, Facebook atau Twitter, dan itu yang sering kita lakukan setiap hari. Entah itu dari anggota kita, entah itu dari... Dari kita, anggota kita ya, sering jelasan satu ke rumah-rumah, ke warung-warung, agar kita mensuasakan keselamatan. Apa inti dari... Apa utama yang kita sampaikan? Kampanye, yaitu kampanye pemakaian helm. Itu utama sekali. Terutama untuk anak-anak. Mungkin tadi, di awal tadi, Profesor bilang kalau helm standar S&E itu lebih bahaya. Saya rasa tidak. Sekarang orang mau pakai helm S&E aja ya mati banyak. Apalagi pakai helm bantok. Dan gitu. Gimana gitu? Ya kalau orang-orang sista selalu ada helm bakal, helm bawa itu. Jadi, DS&E. Karena sekarang ini, helm, fungsi utamanya adalah melindungi otak kita. Minimal kalau kita kecelakaan, di jalan, jatuh, ketabrak, apa yang keflip, dasar minimal kita bisa teridentifikasi. Pajam masih butuh. Itu minimalnya, gitu. Coba kalau bapak-ibu ke plingkes, dilarangkan. Ke plingkes apa ketabrak apa-apa. Kalau kita tidak mau pakai helm. Ya tak? Harus tes DNA lah. Yamaha lah, gitu. Minimal kan gitu. Itu menyelamatkan otak kita. Kalaupun tidak parah, minimal kita cacatkan gitu. Itu masih, kalau orang jahat itu masih beri keuntungan ya. Masih beri keuntungan kita masih hidup buat, gitu. Makanya kita selalu mengkabanyikan, belum memakai helm S&E dengan baik yang benar. Terutama harus memakai dengan cara, dengan klik. Klik atau tali. Ini harus di... Dikat, dipasang, dan sampai klik. Mungkin itu. Terus, yang kedua, yaitu sopan di jalan. Sopan di jalan, yaitu, kita juga, kalau orang isilah solo itu, ungah-ungguh. Ungah-ungguh itu, apa ya, sopan satu, sopan satu di jalan. di mana kita memberikan hak kepada berjalan kaki di Sibra Cross, di mana kita berhenti pada waktu Lampu Merah, di mana kita bisa berjalan di waktu Lampu Hijau. Itu utama sekali, karena apa? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau hak Bapak Ibu dirampas oleh orang lain, apa Bapak Ibu gak marahkan, gitu. Pasti marah. Seperti, hanya pejalan kaki. Hak pejalan kaki Bapak Ibu rampas dengan melalui Sibra Cross. Bapak berhenti melebihi atau saat Lampu Merah, Bapak berhenti melebihi garis, dan itu mengincap Sibra Cross. Berarti, Bapak sudah melanggar hak pejalan kaki. Berdosa akhlah Bapak Ibu karena sudah mengambil hak orang lain, sama halnya juga saat ini Bapak Ibu datang di sini mendengarkan terus ada orang bilang Sibra Cross. Seperti, itu yang alon-alon. Alon-alon itu isu mati. Alon-alon isu mati. Kalau Bapak Ibu jalannya alon-alon, tapi Bapak Ibu menanggar marka jalan. dan marka jalan juga perlu. Seharusnya tidak boleh lewat, Bapak Ibu terus saja lewat. Hati-hati 5 km per jam. Itu kan cukup pelan. Pelan banget, tapi sudah melanggar. Nah, itu kan juga menjadi kendala kita. untuk itu kita di sini untuk mendisiblikan diri bermula dari diri kita sendiri, keluarga, dan anak-anak. Saya bilang di sini Mas Pepi mau ngomong apa yang saya mengakoni kan gitu. Insya Allah saya kan diberikan gitu. Kadang manusia juga diberi kelumpaan, tapi kalau kita kelumpaan, ya minimal kita menyebutlah aduh aku lalih dan balinya gitu. Minimal kalau kita lupa memakai helm kalau kita mau pakai kita keluar rumah. Kita lupa memakai helm. Minimal kejaraan di minggir dulu. Minggir, kunci, kita ambil helm jalan kaki. Jangan kita mengulang kedua kalinya kesalahan itu begitu. Kita mengambil lagi, kita muter lagi tidak memakai helm berarti kita mengulang dua kali. Berarti itu kesalahan yang kedua kalinya. ini beberapa contoh kegiatan kita yang sudah kita lakukan di Kota Solo. Lanjut. Ini juga kita kerjasama dengan Kepolisian, Dasar Raja, Dinas Perhubungan yang sudah kita lakukan. Lanjut, Mas. Apa sih program terdapat dari MSK? Dan jelas saat ini Kak MSK melihat melirik di partai politik. Partai politik sekarang itu kayak kampanye sebagai kampanye sebagi juga lagi. Jadi kampanye tidak pernah masanya tidak pernah disuruh memakai helm ataupun kampanye terbuka. Minimal kalau kampanye memberikan akibut ya helm SNP lah. Agar orang jalan menuju lapangan juga memakai helm tidak ditasih sorban apa-apa. Terus ini kedala-kedala yang kita hadapi yaitu kedala pendanaan selama ini pendanaan yang kita lakukan melakukan sosialisasi adalah angkau pribadi dari anggota kita masing-masing. Kita sudah berkorban waktu berkorban tenaga ya minimal kita berkorban omong lah. Berkorban omong dan kita mengundang kadang kita mengundang orang 5 orang atau 10 orang minum kita juga kasih konsumsi itu dari uang pribadi kita masing-masing dari anggota. Itulah perjuangan dari kita terus kita koordinasi kurang dari dengan pihak polisi lalintas polisi lalintas kalau sekarang itu cuma menilang dan menilangkan gitu tapi seharusnya kalau bagi bu atau bapak ditilang ditilang polisi seharusnya bapak mengucapkan terima kasih pak saya anda sudah menilangkan nyawa saya benar kan pak kalau anda ditilang anda melakukan kesalahan kalau anda melakukan kesalahan berarti polisi itu sebenarnya kita menilang dengan nyawa anda tapi kita tidak menadari kita ketilang polisi masong itu hilang polisi itu kesalahan dari kita sendiri terus itu mungkin yang dapat saya sampaikan sedikit berbagi pengalaman apa KMSK yang ada di Solo dan apa peran kita yang ada di Solo dan itu terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih